Intro Beginilah suasana jenazah almarhum Rangga Adi Perana laki-laki 38 tahun, warga kecamatan Gabek, Pangkal Balam, kota Pangkal Pinang Jenazah almarhum Rangga yang merupakan anggota kepolisian di Polda Kepulauan Bangka Belitung ini disambut haru oleh pihak keluarga Bahkan ibu korban sempat pingsan saat jenazah Rangga tiba di Bandara Depati Amir, Pangkal Pinang Kapolda Kepulauan Bangka Belitung Merikjen Paul Istiono mengatakan ucapan terima kasih kepada pihak terkait karena tiga anggota Polda Kepulauan Bangka Belitung yang menjadi korban dalam pesawat naas tersebut akhirnya ditemukan Dan sekali lagi terima kasih kepada teman-teman semua disini media insati terkait yang telah bersama-sama memperhatikan keluarga korban semua kita semua prihatin dan kondisi ini dan selalu berdoa untuk jasad-jasad yang lain supaya juga jenazah yang lain bisa teridentifikasi dari jenazah ini Usai diadakannya upacara serah terima jenazah tersebut rencananya jajaran Polda Kepulauan Bangka Belitung akan melakukan acara tabur bunga di wilayah perayaran jatuhnya pesawat tersebut Hal tersebut dilakukan untuk mengenang, menghormati, serta mendoakan para korban agar mendapatkan tempat terbaik di sisi yang maha kuasa Dari Pangkal Pinang, Jess Kianda mewartakan Mas awas Air Pina